Aku yakin kamu pasti mengira mete itu kacang, tapi seorang pengguna Reddit mengetahui kebenarannya di sebuah toko di Brazil. Ternyata mete itu bukan benar-benar kacang, kacang mete berasal dari jambu mete. Ada kata khusus untuk menggambarkan buah yang punya bici di dalamnya, yaitu drupe. Jadi kacang mete itu termasuk drupe, seperti almond dan pistachio. Brazil adalah rumahnya kacang mete, pohon jambu mete dibawa dari India oleh orang-orang Portugis di pertengahan abad ke-16. Dari sana, pohon jambu mete tersebar luas ke Asia dan kemudian ke Afrika Barat. Kini wilayah-wilayah ini adalah produsen terbesar kacang mete. Konsumen terbesarnya adalah Amerika Serikat yang menghabiskan 90 persen kacang mete dari total panen seluruh dunia. Mumpung lagi ngomongin makanan, aku mau nunjukin yang lainnya nih. Contohnya ini, beginilah cara nanas tumbuh. Nanas bukanlah buah yang tumbuh dengan cepat. Butuh 16-24 bulan bagi nanas untuk tumbuh sampai bisa dipanen. Satu pohonnya pun cuma bisa menghasilkan maksimal 3 buah nanas selama rentang hidupnya. Fakta serunya, setiap segmen nanas itu dulunya bunga lho. Oh iya, kamu penasaran nggak kenapa terong disebut eklan dalam bahasa Inggris? Mungkin kamu belum pernah lihat pohon terong? Nah, ini kukasih tahu gambarnya. Sekarang jadi masuk akal kan, terong beneran mirip telur yang keluar dari tanaman. Terong itu juga bukan sayuran lho. Secara teori, terong itu termasuk beri, sama seperti semangka. Terong juga nggak cuma berwarna ungu. Ada terong yang berwarna putih, hijau, dan bahkan ungu bergaris-garis putih. Kamu pasti nggak bisa nebak apa ini kan? Ini mirip buket bunga ya, tapi ternyata ini adalah brokoli yang belum dipanen. Bunganya ini bisa dimakan lho. Brokoli sudah dikenal selama sekitar 2.000 tahun. Ini adalah makanan favorit orang-orang Romawi kuno. Tapi brokoli muncul di Amerika Utara sejak tahun 1920-an. Imigran Italia lah yang membawanya ke California dan mulai menjualnya. Sekarang Amerika Serikat adalah produsen brokoli terbesar ketiga setelah Cina dan India. Begini jadinya kalau kamu membiarkan arti cok berbungan nih. Jadi arti cok itu sebenarnya adalah bunga yang belum mekar? Ini juga salah satu makanan tertua yang dikenal manusia. Kalau nanas butuh sekitar 2 tahun untuk menghasilkan buah dan cuma bisa menghasilkan 3 buah aja selama hidupnya, itu juga kalau beruntung pohon arti cok cuma bisa menghasilkan 20 arti cok per tahun. Kalau kita bicara soal kandungan antioksidan, arti cok adalah salah satu sayuran yang paling sehat. Ini adalah gambar kura-kura yang lagi tidur. Banyak kura-kura tidur di dalam cangkangnya. Ini merupakan insting kura-kura untuk berlindung dari predator. Tapi ada kura-kura yang nggak bisa masuk ke cangkangnya sendiri lho. Jadi dia tidur dengan cara yang mirip seperti ini. Hewan ini aktif di siang hari dan tidur saat malam. Jumlah jam tidur yang dibutuhkan kura-kura tergantung spesiesnya. Bisa dari 10 jam sampai cuma 1 jam aja. Rata-rata, kura-kura tidur selama 4 sampai 6 jam. Faktor terpenting bagi kura-kura kalau menyangkut tidur adalah dia harus mencari tempat yang aman. Hewan ini bisa bersembunyi di bawah dedaunan atau di lubang-lubang yang ada di tanah. Kamu pernah lihat kaki bunglon? Nih, aku kasih lihat. Jadi hewan ini punya 2 jari di sisi dalam kakinya dan 3 jari di sisi luarnya. Itu kalau kaki depannya ya. Kalau kaki belakangnya, sebaliknya. Bunglon hidup di pepohonan dan kakinya ini bisa membantunya memancat dengan lebih baik. Kita tahu kemampuan bunglon yang bisa berubah warna, tapi ini bukan digunakan untuk kamuflase. Faktanya, warna tubuhnya ini tergantung mood si bunglon sendiri, suhu, kelembapan, dan cahaya di lingkungan. Oh iya, kamu tahu nggak? Ada lho bunglon yang panjang lidahnya 2 kali lipat panjang tubuhnya sendiri. Pernah lihat mulut angsa dari dekat nggak? Angsa punya gigi, tapi disebutnya paruh. Angsa itu makhluk yang setia lho. Anak bebek atau angsa yang terikat dengan stimulus pertama yang dilihatnya itu bukan mitos. Ini beneran, mau itu angsa, manusia, atau bahkan objek random. Dia akan setia ke makhluk atau benda itu sepanjang hidupnya. Angsa juga berkembang biak selama hidupnya dan sangat protektif terhadap anak-anaknya. Dan juga, kalau ada seekor angsa yang sakit atau terluka di dalam kelompoknya, angsa-angsa lain akan menemaninya untuk menjaga dan merawatnya. Makhluk kecil ini adalah bayi aligator, tapi jangan tertipu penampilannya ya. Dia ini udah punya 60 gigi lho. Jenis kelamin aligator bukan ditentukan dari DNA-nya, melainkan suhu. Jadi kalau aligator ditelurkan saat suhu di lingkungannya panas, jenis kelamin aligatornya jantan. Kalau ditelurkan di suhu yang lebih dingin, jenis kelaminnya betina. Setelah menetas, aligator butuh waktu 10 tahun sampai menjadi dewasa. Secara keseluruhan, aligator hidup selama 35 tahun di alam liar. Aligator juga nggak bisa hidup di perairan asin. Berbeda dengan buaya, aligator nggak punya kelenjar khusus untuk mengeluarkan garam dari tubuhnya. Ini adalah bayi merpati. Kamu mungkin udah pernah lihat banyak merpati, tapi mungkin belum pernah lihat bayinya. Karena bayi merpati biasanya tinggal di sarangnya selama sekitar 6 minggu. Ini lebih lama dari burung-burung lainnya lho. Saat keluar, bayi merpati udah mirip seperti merpati dewasa. Jadi pantas aja kalau kamu nggak ngeh bedanya. Merpati mungkin burung pertama yang dijinakan manusia. Burung ini juga ahli bernavigasi. Dia bisa nemuin jalan pulang meski udah terbang sejauh 2 ribuan kilometer. Ini lebih jauh dari jarak New York ke Florida. Katanya, merpati itu punya indera penunjuk arah bawaan. Zaman dahulu, merpati digunakan untuk mengirim surat. Ini adalah mulut sapi. Bulu-bulu mirip sikat ini disebut papilla conical. Ini membantu sapi memindahkan makanan di dalam mulutnya. Sapi punya penglihatan 330 derajat, jadi jarang ada yang nggak kelihatan sama dia. Oh iya, kalau tadi kura-kura bisa tidur 1 jam aja sehari, sapi bahkan lebih sebentar lagi tidurnya. Cuma sekitar 30 menit sehari. Total waktu ini dibagi lagi ke 6 sampai 10 periode tidurnya nyak. Dan hewan mamah biak ini rebahan sekitar 10 jam sehari. Tapi sisanya, dia berjalan-jalan dan jaraknya bisa lumayan panjang. Oh iya, sapi juga ngabisin air sekitar 26 galon dalam sehari. Bisa tebak ini apa? Ini adalah pasir yang diperbesar 300 kali. Pasir adalah batu yang hancur menjadi butiran-butiran kecil setelah mengalami erosi selama jutaan tahun. Dan mikrop hidup di satu butir pasir, ternyata ada ya hal-hal sekecil itu di dunia ini. Meski jumlahnya banyak, pasir tetap menjadi material yang berharga. Beton dibuat dari pasir dan beberapa negara seperti Uni Emirat Arab dan Singapura mengimpor pasir untuk memperluas wilayahnya dengan membuat pulau-pulau tambahan. Rupanya seperti inilah sinus. Ini adalah ruang berongga di tulang wajah, di belakang dahi, hidung, tulang pipi, dan di antara mata. Ini penting banget karena memproduksi ingus, yakni cairan di hidungmu yang menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang kamu hirup. Sinus juga membantu kita mendeteksi berbagai rasa. Tanpa kemampuan ini, rasa makanan nggak akan seenak itu. Ini adalah bagian dalam bola bowling. Kamu mungkin nyadar bagian dalamnya nggak simetris, jadi beratnya nggak tersebar merata. Ini memungkinkan bola untuk bisa bergerak melengkung. Oh iya, bowling itu udah ada sejak 5.000 tahun lalu lho, sejak masa Mesir kuno. Yap, ini bukan olahraga baru dan populer banget di dunia, tapi peraturan dan peralatannya berbeda-beda di setiap daerah. Jalur bowling pertama dibangun pada abad ke-19 di New York. Ini adalah permen kapas yang tidak bertuan. Seharusnya jangan ditinggalin ya, karena permen kapas akan menciut sampai ngilang sendiri. Permen kapas itu cuma terbuat dari dua bahan, gula berwarna dan udara. Kita tahu, sejauh ini satu-satunya bahan yang gratis di dunia ini adalah udara. Dan sehelai permen kapas itu lebih tipis dari sehelai rambut. Oh iya, hari permen kapas nasional diperingati setiap tanggal 7 Desember di Amerika. Kamu ngerayain juga nggak? Kalau enggak, tandain ya tanggal ini di kalendermu. Dan hanya dengan dua bahan, permen kapas itu nggak berlemak. Permen kapas itu diciptakan oleh seorang pembuat permen dan dokter Kiki.